Selanjutnya ada ratusan anak-anak yang mengikuti kejuaraan nasional push bike di Boyolali, Jawa Tengah. Selain untuk mengisi waktu libur sekolah, lomba ini juga bisa melatih koordinasi motorik dan juga mental anak. Gemes gitu melihatnya. Tapi ada juga nih, ada ribuan siswa sekolah dasar dan madrasa Ibtidaiyah di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah yang mengikuti beragam lomba atletik. Dan kegiatan ini sekaligus jadi ajang pencarian bakat-bakat olahraga atletik pada level usia dini. Kejuaraan nasional push bike Lombu Surah Championship 2024 dikelarki halaman parkir kebun raya Idro Kilo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Mingusia. Sedikitnya 250 anak-anak usia 3 hingga 8 tahun dari berbagai kota di Indonesia ikut ambil bagian. Kali ini ada 8 kelas yang dilombakan. Para peserta harus beradu cepat untuk sampai di garis finis sambil melewati rintangan sepanjang 300 meter, 2 jalur lurus dan 6 tikungan. Agar tetap aman, peserta wajib menggunakan helm, sepatu, sarung tangan, serta pelindung siku dan lutut. Selain anak-anak yang bersemangat mengikuti lomba, para orang tua juga bersemangat memberikan dukungan kepada anak mereka. Olahraga sepeda tanpa kayu kini banyak digandrungi oleh anak-anak yang bawa usia 5 tahun. Menurut para orang tua, push bike banyak memberi manfaat bagi mereka. Untuk acara kayak gini kan dia lebih pede, jadinya lebih pede kan di banyak orang kayak gini. Terus untuk dia ngajarin kalau dia pas gak disiplin gitu harus disiplin, seperti itu. Apa manfaat lainnya apa Pak? Selain untuk mengisi waktu libur sekolah, lomba push bike ini juga berguna untuk mengasah mental anak-anak ketika beradu cepat dengan teman seusianya. Sedikitnya, 1092 siswa dari 72 SD maupun MI di Kabupaten Kudus mengikuti beragam lomba atletik yang dikelar di lapangan Super Soccer Arena Rendeng Kudus. Perlombaan dibagi dalam dua kelompok umur, yaitu usia 10 dan 12 tahun. Ada sejumlah capang atletik yang dipertandingkan seperti sprint 60 meter, frog jump, hingga lari estafet. Sejumlah anak mengaku senang mengikuti lomba atletik di masa libur sekolah. Mereka bisa mengasah bakat olahraga sekaligus bertemu dengan banyak teman baru. Senang sekali. Ini sekalian ngisi waktu libur atau gimana? Biasanya kalau liburan sekolah, ngapain sih? Ini mengisi waktu juga ya. Kita dapat juara berapa, Pak? Satu. Kenapa senangnya? Seru. Iya, bisa mengenal banyak teman. Emang kalau liburan kini biasanya ngapain? Lomba atletik ini memiliki dampak positif pada anak di waktu libur sekolah. Selain mengisi masa liburan, lomba atletik tersebut diharapkan bisa menjadi ajang pembibitan atlet-atletik potensial di Kabupaten Kudus. Tim Liputan, CNN Indonesia. Selamat menikmati. Selamat menikmati.